Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Adipa Rathamu Aish Saya dari MTS Klasarumun Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan fotosintesis Yang mana percobaan fotosintesis ini Bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh spektrum cahaya pada proses fotosintesis Dan memuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen Di sini alat dan bahan yang kita butuhkan Alatnya ada 4 kelas kimia ukuran 250 milik Corong, termonasi, dan stopwatch Kemudian bahannya ada hidrila yang sudah dipotong sama panjang Plastik berwarna, dan air Di sini langkah-langkahnya adalah Yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang sudah disebutkan Kemudian 6 set alat menjadi 4 set seperti yang sudah disiapkan Kemudian kita masukkan hidrila dalam corong Kemudian kita masukkan pada kelas kimia Kemudian kita masukkan hidrila dalam corong Kemudian kita masukkan hidrila dalam corong Selamat menikmati. 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 pada 5 menit yang kedua setelah 5 menit yang kedua ternyata hasil percobaan pun sama tetap gelembung paling banyak dihasilkan oleh percobaan yang ditutupi dengan warna biru kemudian merah kuning dan yang terakhir hijau kita lanjut pada 5 menit yang ketiga kita lanjut pada 5 menit yang ketiga dengan total waktu 15 menit ternyata hasil percobaan menunjukkan bahwa percobaan ditutupi dengan plastik warna biru menghasilkan gelembung paling banyak kemudian plastik warna merah kuning dan yang terakhir hijau disini dapat disimpulkan bahwa warna merah dan warna biru efektif dalam proses fotosintesis karena klorofil karena klorofil menyerap warna merah dan biru sedangkan warna kuning dan hijau tidak efektif dalam proses fotosintesis karena warna kuning dan hijau dipantulkan oleh klorofil dan gelembung yang dihasilkan oleh percobaan ini adalah oksigen cara membuktikannya adalah mengangkat tabung reaksi dan menutupnya secara rapat tanpa ada udara yang dapat masuk atau keluar kemudian masukkan bara api ke dalamnya apabila bara api itu menyala maka udara yang dihasilkan oleh percobaan ini adalah oksigen sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati